Ya namun ada di huruf tuat ya mbak ya Di huruf tuat Jadi terdengar seperti ada pantulan ya mbak ya Jangan sampai dipantulkan untuk huruf tuatnya Karena huruf tuat ini bukan termasuk huruf kol-kolah Yang tadi kita kenal berjudi Toko Masari Baik, Masya Allah hari ini nanti kita akan membahas satu sifat Dari termasuk sifat yang tidak ada lawannya Jadi kan dalam prajwit itu ada sifat huruf yang punya lawan Nah ada sifat yang tidak punya lawan Jadi dia berdiri sendiri Nah kita hari ini akan membahas satu sifat yang tidak ada lawannya Namanya sifat takrir Sifat takrir Ya sifat takrir Pernah dengar atau? Saya baru dengar nih Jadi belum familiar Ya belum familiar Berarti ini masuk di dalam kemarin pembahasan kol-kolah itu ya Setia? Ya itu satu cabang itu Satu cabang sifat yang tidak punya lawan Ya diantaranya kol-kolah Jadi banyak sekali memang konsulmen yang baru familiar dengan sifat ini Karena memang tidak banyak TPA-TPA yang membahas ini Biasanya kol-kolah saja gitu Iya kol-kolah mentok Kol-kolah aja paling tambahnya guna aja gitu Nah yang ini takrir ini mungkin masih memang Sebagian memang belum familiar dengan sifat ini Nah sifat ini apa sih maknanya dan terjadi pada huruf apa Yang pertama Sifat takrir itu secara bahasa artinya pengulangan Atau artinya adalah lebih dari satu kali Maksudnya berarti dengan pengulangan ya Takrir Makanya ketika kita ditanya tentang Gimana sih cara menguatkan hafalan Maka kita akan bahas dengan tikror Jadi tikror takrir ini dari kata yang sama Yang artinya pengulangan-pengulangan Jadi ketika disebutkan tikror itu maksudnya mengulang-ulang hafalan Ya begitu ya Kalau istilah meskipun ya istilah yang lebih Masyurnya adalah meroja'ah ya Meroja'ah ya Meroja'ah itu kan mengulang-ulang hafalan Sama berarti Seth Sama Oh sama ya kedudukannya ya Jadi meroja'ah tikror itu sama Artinya dia mengulangi hafalan yang lama Nah di siang hari ini kita membahas takrir Yang tadi secara bahasa kita sudah bahas Artinya adalah pengulangan Atau lebih dari satu kali Secara istilah Takrir ini adalah getaran Yang muncul di ujung lidah Ini ibaratkan ini misalkan ini lidah ya Getaran yang muncul pada ujung lidah Ketika pengucapan huruf ro Oh iya Jadi kita kan merasakan ketika mengucapkan huruf ro Mesti kan bergetar ya Iya iya ada getaran Nah getaran itu namanya sifat takrir Kalau kita tidak menggetarkan ro Kan tidak bisa jadi huruf ro Jadinya el Oh iya Misalkan ro itu kan jadi Kalau tidak digitarkan jadi lo L Karena gak getar Makanya sifat ini Takrir ini Ini sifat yang selalu dibawa Oleh huruf ro Sifat yang selalu melekat pada huruf ro Hurufnya apakah hanya ro saja Seth? Iya hurufnya hanya ro saja Oh memang hanya ro saja ya? Jadi yang ada getaran pada ujung lidahnya Hanya huruf ro saja Nah itu sifat takrir ya Jadi secara bahasa artinya pengulangan Secara istilah artinya adalah Getaran yang muncul Di ujung lidah ketika kita mengucapkan huruf ro Nah ini sifat takrir Nah ini sifat takrir mas Takrir Hurufnya hanya ro saja Seth Itu untuk hurufnya ya Kemudian dalam Apa namanya Ketika kita menyimak bacaan Dan kita juga ketika mendapati Orang-orang membaca huruf ro Atau membaca sifat takrir ini Ternyata Terjadi kesalahan Sering terjadi kesalahan Di antaranya adalah Terlalu memperbanyak getarannya Oh Jadi misalkan gini Ar-Rahman Dia baca Ar-Rahman Begitu Kayak agak ditahan Iya Jadi Getarannya banyak Makin banyak Nah Kalau makin banyak itu kan Seolah-olah disitu Lebih dari satu huruf Oh Bahkan bisa Kan kalau memang Tasdid itu kan Memang hurufnya double ya Tapi kalau getarannya terlalu banyak Berarti double nya Gak cuma dua nih Bisa triple Bisa Yang lainnya Karena terlalu banyak Makanya itu kesalahan Yang tersinggung terjadi Jadi di antaranya Dia terlalu banyak Menggetarkan lidah Ini huruf ro ini Jadi kayak terkesan Sebetulnya simple Tapi Ada ternyata Kesalahannya Ada Ya ada Apa istilahnya ya Takaran-takarannya Jadi tidak yang Bener-bener dilepas Begitu Namun Juga jangan sampai Masuk kesalahannya kedua Yaitu Meniadakan Getarannya Pernah gak Mas Arief Apa namanya Dengar orang baca gini Bismillah Oh Bismillah 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 Gitu ya Iya Kalau jendengan cermati Kita cermati Maka kita tidak akan Mendapati disana itu Getarannya Getarannya ya Kayak getahan ya Jadi lidahnya itu kan Kayak idim aja kan Tidak bergerak Bahkan tidak bergetar Arrohman 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 Ini mana takrirnya Padahal kan Sifat takrir itu Melekat pada huruf roh Kapanpun Dimanapun Apapun Ya kondisinya Sehingga Meskipun tadi Tasdid Maka jangan sampai Yang pertama Jangan sampai terlalu banyak Getarannya Yang kedua Jangan sampai Hilang getarannya Ini dua kesalahan Yang memang sering terjadi Tidak berlebihan Dan tidak ditahan Betul Tidak berlebihan Dan tidak hilang Tidak hilang Jadi berada pada Tengah-tengah Masya Allah Itu sifat takrir Yang memang Istimewanya Hanya dimiliki Huruf roh saja Hanya roh saja ya Ini alimam Ibnul Jazari Rahimahullahu ta'ala Belum mengatakan Kata beliau Sembunyikanlah Atau ringankanlah Sifat takrir Ketika mendapati Huruf roh itu Tasdid Artinya beliau Disini menyoroti Banyak kesalahan Terjadi ketika Roh itu Tasdid Kesalahan yang disoroti Oleh beliau Disini adalah Kesalahan yang pertama Jadi semakin banyak Atau semakin Keras Geterannya Bukan semakin Tapi terlalu Berlebihan Sehingga Jangan sampai Berlebihan Jadi Cukup misalkan Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Tidak sampai Hirrahmanirrahim Atau Hiwohmanirrahim Cukup berbeda ya Berbeda Memang itu Tiga takaran Itu yang saya Apa namanya Suguhkan tadi ya Yang pertama tadi Adalah yang tepat Yang kedua itu Yang berlebihan Yang ketiga adalah Yang meniadakan Masya Allah Begitu Jadi memang ada Takaran-takarannya Berlebihan dan meniadakan Ini justru kurang tepat ya Ya betul Segala hal begitu ya Kalau berlebihan kan tidak baik Betul Termasuk berat badan mungkin Rajin-rajin Running Insya Allah Nah itu Sifat takrir Kira-kira Seperti itu Mas Arief Barang kalian ada yang ditanyakan mungkin Sambil mencerna dulu Ini sambil Mungkin kita sambil dengarkan Bacaan dari sahabat-sahabat Alhamdulillah ini sudah Sudah dimasuk ya Banyak yang masuk Insya Allah ada 4 Semoga ada tambahan lagi Baik silahkan Kalau ada yang sudah masuk Mungkin langsung kita simak Kita simak Begitu Sifat Dari sahabat Bisa dibantu Mas Ini kita putarkan Sahabat sekalian Yang pertama Masya Allah Dari jauh nih Sifat Dari Jogja Sifat Wah Masya Allah Dari Jogja Dari Jogja ini Sifat Kalau dari Jogja itu Berarti via streaming Via streaming bisa Atau via webnya Bass.fm juga bisa Begitu ya Kalau untuk nomor Centernya tetap Satu Sama Insya Allah Bisa mendengarkan Dari mana-mana Begitu ya Ini sebenarnya First time ini First time ya Sifat Betul Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Sahabat sekalian Kita benarkan Manggo Masuddin Ya stop dulu Ya disini Ini dari Mbak Cinta Mbak Cinta Mbak Cinta Di Jogja Ya Mbak Cinta Masya Allah ya Dari Barudubaris saja Kita udah tau Bacaannya lancar Dan bagus sekali Ya namun Ada di huruf Dut ya Mbak Di huruf Dut Aniyab Rib Jadi terdengar Seperti ada Pantulan ya Mbak Jangan sampai Dipantulkan untuk Huruf Dutnya Karena huruf Dut ini bukan Termasuk Huruf Kolkola Yang tadi kita Kenal Baju di toko Masarif Jadi ketika Huruf Dut Sukut ini Jangan dipantulkan Cukup ditahan Aniyab Rib Begitu Aniyab Rib Jangan sampai Ada suara tambahan Aniyab Aniyab Nah Bu Ini yang Yang harus dihilangkan Ya karena huruf Dut Tidak Boleh ada Pantulan Karena bukan Termasuk Huruf Kolkola Baik Lanjut Anbajasat Min husnata Ashrata Aina Kada Alima Kullu Nasim Mashrabahum Wazallalna Alayhim Al-Ghamama Wa Anzalna Alayhim Al-Manna Wassalwa Kulu Min Qayyibati Ma Razak Nakum Wa Ma Zalamuna Walakin Kanu Anfusahum Yazzimun Wa Iz Qila Lahu Muskun Hadihil Quryata Wa Kulu Min Ha Hay Susy Tum Min Ha Hay Susy Tum Wa Kulu Hittatu Wad Dakhul Baba Su Jada Ya stop Dulu Mbak Cinta Perhatikan ya Tadi berhenti Di Hay Susy Tum Berhenti Disitu Kemudian Mengulangi Dari Min Ha Min Ha Hay Susy Tum Nah Untuk Lebih tepatnya Mbak Cinta ya Mengulainya Dari Wa Kulu Ya Jadi Dari Wa Kulu Min Ha Hay Susy Tum Bukan Dari Min Hanya Ya Jadi Wa Kulu Min Hanya Karena Maknanya Sangat Apa Istilahnya Ya Kurang Ketika Kita Tiba Tiba Dari Min Ya Jadi Tiba Tiba Darinya Di Tempat Terserah Kalian Padahal Maksudnya Adalah Dan Makanlah Darinya Oh Ada kata Yang terpotong Jadi Dan Makanlah Nya Kan Hilang Tiba Tiba Darinya Jadi Darinya Maksudnya Apa Nah Makanya Untuk Disitu Mbak Cinta Perhatikan Di Lokasi Memulainya Kalau Pas Berhentinya Bagus Namun Ketika Ibtidaknya Atau Memulainya Maka Lebih Tepat Ketika Berangkat Dari Wakul Baik Baik Mbak Cinta Di Jogja Mbak Cinta Masya Allah Bacanya Lancar Bagus Hanya Tadi Di Huruf Yang Ada Pantulan Kemudian Di Wakul Min Hadri Cara Memulai Namun Ada Satu catatan Tambahan Untuk Mbak Cinta Di Pengucapan Huruf Lam Dan Huruf Non Kalau Kita Cermati Beliau Ketika Mengucapkan Huruf Lam Dan Non Itu Ujung Lidah Beliau Terkena Dengan Gigi Sehingga Terbaca Waku Lu Min Ha Begitu Jadi Seperti Cedar Ada di Huruf Lam Dan Non Makanya Huruf Lam Dan Sedikit Ditarik Ke Belakang Mbak Cinta Jadi Jangan Sampai Terkena Dengan Gigi Jadi La Lilu Bel Na Ni Nu Ben Jangan Sampai La Lilu Na Ni Nu Ya Jadi Ingat Lam Dan Nun Jangan Sampai Terkena Dengan Gigi Ya Namun Secara Umum Tadi Masya Allah Bacanya Lantir Sekali Mbak Cinta Baruk La Fik Wa Jazakill Allah Khairan Semoga Allah Senantiasa Memberikan Kemudahan Dan Keistikomahan Dalam Bacara Al-Quran Amin Amin Terima kasih Banyak Untuk Mbak Cinta Di Jogja Kita Lanjutkan Masya Allah Ini Ada Saudara Kita Masuk Satu Lagi Dari Ibu Faridah Di Seragen Silahkan Ibu Faridah A'udzubillahimina Shaitanir Rajim Wa Kota'na Humus Natay Asyrat Asbaton Umama Wa Hayna Ila Musa Idhis Tes Qawmuhu Anib Ribbi Asyrat Al-Hajar Anib Ribbi Asyrat Al-Hajar Fambajasat Minhus Natay Masyur Fambajasat Minhus Natay Ash Rota Aina Ya baik Stop dulu Ya Ibu Faridah Saya perhatikan ya Masya Allah Beliau tadi sempat mengulang-ulang Anidrib Anidrib Kedengeran Ini menunjukkan Beliau berarti Pekat dengan bacaan Beliau sendiri Masya Allah Ini sudah Another level Yes Berhati-hati Hati-hati Beliau kan nabrak Ini saya salah Nggak Ini Masya Allah Aware Aware dengan bacaan sendiri Nah dan tadi Untuk disitu Ibu Sudah tepat Ibu Untuk Bak Ketemu baknya Tadi sudah Bagus Nah di Hajar Untuk Roknya Tadi terdengar Kurang tebal Ya Ibu Jadi terbaca Hajar Masih terlalu tipis Harusnya Lebih ditebalkan Lagi Ibu Ya kemudian Tadi mengulangi Di Fambajasat Tadi sudah bagus Ibu Yang pertama Sudah bagus Fambajasat Namun tadi Belum baca dengan Fambajasat Ketika diulangi Yang padahal itu Alifnya itu kan Bukan Hamzah Qad'i Yang diharokati Enggak Ya itu Dilewati aja Langsung ke nun Fambajasat Bukan Fambajasat Begitu Tadi malah beliau Ketika ngulang Fambajasat Lanjut Qad'alima kullu Unaasim Mashrobahum Wadhalalna Alayhim Al-Ghamama Wadhalalna Alayhim Al-Manna Wassalwa Kuluu Min Tayyibat Kuluu Min Tayyibat Ma Ruzak Nakum Wama Zalamuna Walakin Kanu Anfusahum Yadlimun Wa Id Qilalahu Muskunu Hadih Al-Quriyata Wa Kuluu Min Ha Haythu Shiktu Wankulu Wahittatu Wadakhul Al-Baba Wadakhul Al-Baba Sujjadan Naghfir Lakum Khotiyatikum Sana Zidul Muhsinin Fبدel الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجئ رجئ من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت بحر Tadi kan beliau tipis sekali Habis kita tidak mendengar Jadi diperjelas Jadi ada Benar-benar kita tahu disitu ada huruf ro Begitu Lanjut Masya Allah Ibu Farida ya Yang ada di Serakin Untuk koreksinya tadi Ibu Di awal-awal tadi Ibu ya di Hajar Yang rohnya kurang tebal Yang ketika diulang malah justru Kemudian di bawah tadi di Bahar juga Roknya yang kurang tebal tadi Ibu Namun secara umum Masya Allah bacanya Lancar sekali dari Ibu Farida Baik Barakulah Fik Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kemudahan Dan keistikmahan di dalam belajar Al-Quran Amin Amin Terima kasih banyak Ibu Farida di Serakin Mungkin saya ada pesan atau closing statement Untuk pertemuan kita hari ini saya Baik Pesan atau closing statementnya Tadi di tengah-tengah tadi Disinggung oleh Mas Arief juga Tentang tadi masalah Ketahsin itu Kalau mau Apa namanya Tahsin itu adalah Kita sedang belajar Ngaji dengan benar Untuk bekal kita Ketika ngaji sendiri Jadi bukan benar Hanya di depan guru saja Tapi ketika sendiri pun harus benar Bagaimana benar ketika sendiri Bekalnya dari tahsin Bekalnya dari belajar dengan guru Kenapa ketika sendiri harus benar Bacaannya Karena ini kita tanggung jawab Bacaan kita kepada Allah SWT Masya Allah Bukan kepada guru kita Barangkali itu Mas Arief Semoga yang sedikit itu Bermanfaat ya Insya Allah Dan kaum muslim Masya Allah Jazakumullah Untuk kesempatannya hari ini Ustaz sehat selalu Dan saudara-saudara kita di Luar sana yang menikmati kita Melalui live radio Atau mungkin nanti ada yang ada di Youtube Semoga sehat selalu juga Dimudahkan dalam Belajar membaca Al-Quran Kita mungkin Akhirnya terlebih dahulu Sampai disini Insya Allah Kita ketemu lagi Di kesempatan berikutnya Takon Tak lagi Online